Intro Salam jumpa pemirsa Kembang Lambe kembali hadir untuk menyajikan sejumlah informasi menarik yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami Saya Devi Ade, inilah Kembang Lambe selengkapnya Pemirsa PLT Bupati Nganjuk Kang Marhain meloncing mobil vaksinasi keliling sebanyak 5 unit Adanya mobil vaksinasi keliling di Kabupaten Nganjuk tersebut sebagai upaya untuk jemput bola guna memenuhi target vaksinasi di Kabupaten Nganjuk Sebagai upaya untuk mendukung percepatan vaksinasi COVID-19 di Kota Angin Pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk bersama Dinas Kesehatan meloncing mobil layanan vaksinasi keliling sebagai bentuk dukungan dan kerjasama dalam menanggulangi penyebaran virus COVID-19 pada Rabu 14 Juli 2021 lalu Pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk Pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk Pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk ini ada 5 yang baru kita launching mungkin nanti bisa dari masyarakat juga kok saya ikut Monggo dan seterusnya sehingga target kita setiap hari dari pusat itu 8.500 maka nanti kita berharap tahun ini bisa paling tidak 60-70% masyarakat Nganjuk juga dapat vaksinasi Dalam launching mobil vaksinasi keliling ini pun dihadiri oleh PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumati Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Sekda Kabupaten Nganjuk PLT Kepala Dinas Kapol Res Dandim 0810 dan OPD terkait lainnya Dalam sambutannya PLT Bupati Nganjuk menyampaikan bahwa launching mobil vaksinasi keliling ini berkat kerjasama pemerintah daerah bersama dengan Verkopimda Hari ini adalah kita launching berkat kerjasama semua Verkopimda mulai dari Polres Pengadilan Kejaksaan DPRD UD maupun Pemda inilah bentuk bentuk kerjasama yang luar biasa bentuk Nyawiji Guyup Rukun Sae Jaya dan Abadi Cepuk tangan dulu Cepuk tangan dulu Ini sinergia luar biasa Setiap kegiatan apalagi sekarang dalam PPKM darurat ini semua korpimda ikut turun semuanya bahwa ini bukan program Pemda saja tapi semua stakeholders organisasi samping termasuk juga dalamnya Pemda bersama-sama dan ini akan kita pupuk terus terus dan terus dalam rangka apa memenuhi target vaksinasi di Kabupaten Nganjuk tiap hari targetnya minimal 8.500 Lebih lanjut Kang Marhain mengatakan di samping di samping keliling melayani vaksinasi di tempat-tempat seperti balai desa kelurahan dan juga perusahaan ada vaksinasi yang langsung dari Perles ada dari Kodem ada dari Dinas Kesehatan semua semua kalau diakumulasi targetnya setiap hari adalah 8.500an ini untuk meningkatkan imunitas warga Tanda Nganjuk ini yang harus ada program serbuan vaksin vaksin harus kita tetap terus dan harus kencang maka dari itu saya juga terima kasih sekali pada napkes baik yang di rumah sakit di puskesmas yang di lapangan maupun dimanapun berada di Kabupaten Nganjuk yang sangat luar biasa perjuangannya dengan mobil layanan vaksinasi keliling ini ditargetkan bisa memvaksin 8.500 orang setiap hari dan tahun ini Pemkap Nganjuk mentargetkan 70% masyarakat Kabupaten Nganjuk sudah divaksin mobil layanan vaksinasi ini akan beroperasi setiap hari hal itu untuk mengejar sasaran target vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Nganjuk program pemerintah di samping sekarang ini penanganan COVID-19 yang di rumah sakit kita juga setiap hari dibantu dari Forbimda semuanya bahwa kita juga ada penyekatan mengurangi kegiatan-kegiatan masyarakat terus kemudian juga kegiatan-kegiatan kerumunan masai kita juga betul-betul kendalikan sehingga tidak terjadi apa ya beludak lagi karena sekali lagi di Nganjuk ini juga sudah luar biasa tiap hari 100 lebih 150 rata-rata nah ini disampaikan PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk dari jumlah sasaran sebanyak 711.151 orang yang sudah tervaksin dosis pertama sebanyak 16,26 persen kemudian dosis kedua baru 3,94 persen maka kedepan akan terus dikejar agar jumlah yang tervaksin bisa maksimal kita ini sekaligus gerpek vaksin ini dan mobil layanan ini ini kan untuk jemput bola jadi kalau mungkin masyarakat yang belum bisa hadir di tempat-tempat yang sudah disediakan oleh puskesmas seperti contoh hari ini ada di Kedudong yang gerpek itu ada di Sonopate yang Rambon di Balai Turi yang gondang di Beragul yang rogot itu dosis juga ini yang dipakai diberanikan karena terbatas jadi kita yang terima itu tapi setiap hari di 25 mobil layanan ini PKM kita terus melaksanakan bahkan PKT maupun Tumah Sakit Bayakara juga utasnya pores terus melakukan vaksinasi sebagai penanda peluncuran mobil vaksinasi keliling tersebut dilakukan penyeraman air dan pemecahan kendi oleh PLT Bupati Marhain Jumati atas peluncuran layanan tersebut Kang Marhain berharap dapat melindungi dan menyehatkan masyarakat serta program vaksinasi COVID-19 dapat berjalan optimal serta efektif untuk memberi pelayanan bagi masyarakat mobil itu mobil ya mobil inventaris kita oh hanya pelunturan aja ya iya tapi kan dia nanti mobilnya itu juga penyakit bola gitu jadi tidak 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 hanya di tempat yang sudah diterbitkan yang punyanya gigas peskesmas itu dua kemudian yang apa yang yang para satu kores satu kodim kapi kemudian sebanyak lima unit mobil vaksinasi keliling diberangkatkan langsung oleh Kang Marhain dan langsung menuju ke berbagai lokasi untuk memberi pelayanan vaksinasi seperti di Kecamatan Bakor, Gundang, Berbek, Ronggot, dan Kecamatan Prambon, Nganjuk karena kondisi sekarang ini kondisi darurat hampir semua di Jawa, Bali, di Jawa Timur sama di Nganjuk juga begitu penambahan COVID ini ratusan maka dari itu harus hati-hati dan sekarang ini juga varian COVID-nya juga varian Delta ini juga cepat sekali dan yang kedua juga orang kalau kena COVID kondisinya komorbid banyak yang meninggal dan sebagusnya maka dari itu sementara juga anak-anak muda jangan salaman dulu sama yang yang sepuh-sepuh koroyai saya juga dapat informasi dari wakil ketua DPR RI tolong piayu banyak yang meninggal juga tolong juga hindari sehingga apa tidak sempat menyebarkan apa yang agak repot yang OTG OTG kelihatannya sehat sehat semuanya apalagi yang muda-muda pikirnya tidak ada apa-apa tapi ini bisa menyebarkan atau bisa melalui dari Nganjuk tim Liputan JTV melaporkan pemirsa informasi tersebut sekaligus menutup jumpa kita pada kembang lambe edisi hari ini jangan lupa kunjungi akun fanpack Facebook kami di A1 spasi JTV Kediri akun Instagram kami di at JTV Kediri serta channel YouTube kami di JTV Spasi Biro Spasi Kediri dan dapatkan informasi menarik lainnya di JTV Matrama.com saya Devi Ade terima kasih atas kebersamaan anda sampai jumpa dan salam JTV selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih.